Oke semuanya, balik lagi di Ninja Hiroshi Era Di video kali ini kita akan coba bahas workshop Konhamaru Yaitu nanti akan membahas tentang beberapa skill tile sama rekomendasi skill untuk Konhamaru Dan outputnya yang terakhir nanti apakah emang Konhamaru ini worth it untuk digaca atau enggak pada spendernya kali ini teman-teman Dan ada beberapa alasan juga nanti kalau emang ada yang salah atau ada yang keliru, ada yang kurang silahkan ditambahi ya guys ya Oke kita masuk ke pembahasan yang pertama Ini yang pertama ada desain grafis dari si Konhamarunya guys Yang kubilang ini udah cukup bagus ya dari segi desain ya Ini yang buat si Razel udah cukup bagus Artinya Konhamarunya ini udah mirip sama kayak di animnya Ini seriusan, kalau segi desainnya aku suka banget guys untuk Konhamaru Tapi ada yang membuat emang nilainya ini cukup kayaknya enggak cocok deh Yaitu ada di quality dan rank tiernya Yaitu untuk quality dia ada quality 245.6 Ini tinggi banget loh guys Untuk aturan UR sekarang itu tinggi banget Sedangkan dia punya tier UR pula gitu Banyak banget orang yang enggak setuju kalau aku lihat di komen beberapa video tentang Konhamaru kemarin Ya itu emang wajar Karena emang Konhamaru ini enggak lebih baik daripada UR-UR yang sebelumnya gitu guys ya Tapi poinnya disini guys Aku bisa prediksi kalau di kemudian hari nantinya Ada yang namanya adjustment quality Kemungkinan loh ya Konhamaru ini enggak bakal dapet adjustment Atau bisa dibilang itu seret dapet adjustment quality Ya karena emang qualitynya dia udah pasti segitu Dan kemudian nanti ninja-ninja yang notabene itu layak dinaikin qualitynya Bakal di up terus sampai di atasnya Konhamaru ini Kemungkinan seperti itu teman-teman Ya kita lihat aja nanti kalau emang ada benernya Kita coba buktikan aja Dan lanjut untuk cakranya Ini angin Untuk sekarang cakra angin udah banyak bertebaran ya Ninja-UR NKM, NMA, dan yang lain-lain teman-teman Matematis untuk pilihan skillnya juga cukup banyak ya Tinggal pilih aja sesuai yang kalian mau gitu Untuk strong againnya Ini ada cakra listrik ya Sayangnya cakra listrik ini udah ada beberapa ninjanya Kayak Toneri, Sasuke Wanderer Tapi untuk skillnya itu loh yang belum ya Jadi kemungkinan lebih enak sih Kalau pakai si cakra angin Bukan Konhamarunya Tapi terlebih cakra angin Karena kita ngomong counternya gitu Strong againnya cakra listrik Itu counternya Nah ini counternya ada cakra api Yang dimana terbaik sekarang itu cakra api Kalau gak salah itu masih dipegang sama Itachi Edo deh guys Coba koreksi deh kalau salah Setaku emang Itachi Edo Gitu sih Dan ya emang Itachi Edo masih cukup layak Digunakan juga sih sampai sekarang gitu Dari segi desain dan skill karakternya masih cukup oke Quality-nya juga masih cukup oke lah Lanjut lagi kita bahas ke original skill Atau skill bawaan dari Konhamaru Yaitu ada Hidden Weapon Rain UR Yang sebelumnya ini skill itu tiernya dikasih cuman SS doang Dan harusnya emang ninjanya ini cocoknya dikasih tier SS ya Ya paling bagus-bagus ya triple S lah Kalau gak SS ya triple S gitu Dan untuk skillnya ini Cakranya double Ada listrik dan angin Tapi jelas ya Kalau kalian pakaiin ke listrik Otomatis gak dapet buff ya Aturannya normal gitu Damagenya Damagenya 490% Ini kecil sih guys ya Bisa aku bilang ini kecil Karena kalau kita merujuk ke damage tertinggi ya Ini kalau dibandingin sama damage tertinggi Itu jauh ya Moon Shield Itu kalau gak salah Itu kan cakr angin dan tanah ya Moon Shield Itu kalau gak salah 510 deh guys Coba koreksi kalau emang salah ya Terus untuk skill efeknya Dia ada ngasih hit rate 300% 300% itu tinggi banget ya Dan style ku emang beberapa skill angin ya Itu banyak ngasih hit rate ya Contohnya skill bawaan Naruto QB ya Itu biarpun gak cocok ya Tapi tetep ada hit rate juga Terus skill Demon Clone juga ada hit rate gitu Surprise attack Itu juga cukup oke lah menurutku Turn off durationnya 1 Launcher Miewan plus attack Procrate nya 25% Bagus ya procrate nya Dan dia skill bisa keluar 2 kali Mungkin poin utama Itu ada di bagian akhirnya Yang bisa keluar 2 kali Itu aja sih Untuk skill hidden weapon train Lanjut untuk attribute nya Ada attack nya 277 Defense nya 288 HP nya 2830 Dan agility nya 279 Ini gak bagus Mask nya gak tinggi Gak tinggi tinggi banget Normal normal aja lah Normalnya Ninja UR lah Gitu sih Lanjut kita ke skill rekomendasi Dan ini sifatnya opsional Kalian boleh pilih apapun skill yang kalian suka gitu Gak bukan sesuatu yang harus kalian pakai gitu Tapi aku sendiri merekomendasikan demikian Ini untuk skill rekomendasi Ini jutsu skill nya Yang paling pojok kiri ada reflect Double bomb Dan ada duo skill Satunya full attack Sama satunya stun Nah disini aku coba sedikit bahas Kenapa kok aku merekomendasikan Skill ini gitu Yang pertama paling pojok kiri Reflect gitu Reflect Kenapa kok reflect bang Bukan CS gitu Karena emang komparasinya itu Antara CS atau reflect gitu Kenapa kok reflect Ya karena reflect itu Yang lebih kepakai Di beberapa konten Di game Menjahir suara Contohnya Di PVP PVE PVP Semuanya masuk Untuk reflect ya Tapi kalau CS Itu kayaknya Kurang di PVE nya Bisa aku bilang Kurang di PVE nya Contoh Basic nya gini deh Kalau kalian main di stack hard Kalian pakai CS Kalian ya bener Bisa nge stun Dua kali Kalian nge launch time gitu Kalian nge skill gitu Tapi kan Skill nya itu Berdasarkan skill kalian sendiri gitu Bisa jadi Diredam sama defense nya Lawan Musuh Di PVE Stack hard gitu Apalagi ditambah Darah dari stack hard Itu tebel tebel guys Nah kalau Jika kalian pakai Skill reflect Kalian itu Tinggal nge launch time aja Asal gak miss Dan setauku ini juga Sedikit banget Chats nya miss Kalau skill reflect nya itu aktif Otomatis Lawan Di stack hard Yang punya damage Gede banget Itu bakal nge hantam Ninja kalian Yang punya skill reflect Nah itu Damage nya Bakal dibalikin lagi Itu enaknya Kalian main Pakai reflect Daripada Daripada CS Itu untuk PVE Nah kalau untuk PVP nya Ya 11-12 Sama kayak Si CS Karena emang Reflect itu Counter nya ya reflect itu sendiri Jadi Mau gak mau Kalau di PVP kan Banyak yang pakai juga Jadi ya gak terlalu lah 50-50 Kalau di PVP Tapi kalau di PVP Dan PVE Itu aku Rekomendasikan reflect sih Kalau kalian punya 3 reflect aja Dipakai ke satu tim Itu udah cukup Mantep banget Untuk nge-push di Stack hard Kecuali ya Kalau kalian ketemunya Sama skill-skill Lawan-lawan yang bisa nge-heal Itu beda cerita guys ya Dan yang kedua Itu ada double bomb Itu no comment banget Karena emang double bomb Dari dulu sampai sekarang Yang masih awet Teman-teman Asal gak di-nerve aja gitu Sampai sekarang ya Aku berharap Jangan sampai di-nerve Gitu aja sih Dan dua skill yang belakang Yang pertama itu ada Moon Shield Yang dimana itu Skill damage Tertinggi untuk Cakra angin dan tanah Sekarang teman-teman Bisa di koreksi Kalau emang salah Dan sebelahnya itu ada Skill bawaan Hinata Teman-teman Itu bisa nge-stun Disini aku Prefer ke Reflect plus stun ya Teman-teman Seperti itu Ini untuk Ninjutsu skillnya Dan yang kedua Ada summon skill Itu aku nge-rekomendasiin Dua sih Antara bunta rampage Atau bunta combo shoot SS Tapi aku tetep Ngambil Saran Dari bunta A Bunta rampage Yang bisa nge-damage Plus nge-stun Biarpun kalian bisa Mainin stun Di ninjutsu skillnya juga Tapi kalau kalian gak mau repot Kalian pake Double Double damage ya Jadi kalian satu pake Moon Shield Atau satunya lagi pake Skill bawaan Konohmaru Itu juga oke aja gitu Sedangkan summonnya Baru pake Bentar rampage Yang bisa nge-stun gitu Tapi kalau kalian All in ke attack Juga boleh-boleh banget gitu Kalau di stun itu Lebih ke PvP sih Kalau aku bilang Yes Kan bisa ngurangin Launch time nya lawan gitu Bisa ngurangin Round Round brusenya lawan gitu Oke lanjut Di skill TB nya Teman-teman Ini ada Duo TB Yang bisa aku bilang Terbaik ya Itu TB ekor 9 Sama TB ekor 7 Jadi yang membedakan Cuma damage Sama chakra nya doang Nah tadi di summon Gak aku kasih chakra Karena emang summon itu Skill nya semuanya Non ya guys ya Dan mungkin kalian juga Udah pada tau Untuk TB ekor 9 Itu terbaik Karena damage nya Lebih tinggi Sedangkan ekor 7 Itu juga cukup oke Karena damage nya Gak jauh beda Sama ekor 9 Gitu aja sih Kalau kalian belum dapet Ya kalian pake aja Asal cocok Untuk chakra nya Sama-sama chakra angin Kuingatkan lagi Ini hanya opsional Bukan suatu keharusan Kalian harus pake Skill yang kutampilin Kalau kalian gak bisa Ya gak apa-apa Wajar gitu Karena kan game ini Lebih makai Mengandalkan skill ya Kalian bisa pindah-pindah Skill sesuai Kemauan kalian gitu Masuk ke pembahasan terakhir Yaitu ada Worth it atau gaknya Konhamaru digacha Dispender nya sekarang Yang pertama kita bahas dulu Dari skill nya ya After test kemarin Yang pertama Skill tersebut Itu upgrade-an Dari skill SS Jadi UR Jadi buat kalian Yang sebelum Di update kemarin Itu udah dapet Skill nya dari Gacha scroll SS Itu lebih diuntungkan Kalian gak perlu Gacha ninja nya Untuk bisa dapetin skill nya Kalau kalian mau ya guys ya Terus yang kedua Animasinya menurutku Gak ada jauh beda Gak ada beda Gak ada beda Dan gak ada efek Efek tertentu gitu guys Lanjut Damage nya 490% Maksimum nya Ada di angka 502% Coba dikoreksi Kalau emang salah Dan ini Belum tergolong Damage yang tinggi Tapi kalau kalian Gak punya yang lain Ya pake-pake aja Gak kapas Lanjut Chakra nya double Ini yang sedikit Menguntungkan Tapi emang kurang Bagi listrik Lebih ke win Sama aja Ini cocoknya Ke angin doang Lalu Kesimpulannya Wajib digacha Atau gak Pull or skip Untuk Konhamaru Yang pertama Sultan top rank Gacha untuk deploy Atau koleksi Itu Masih cukup oke Tapi kalau aku pikir Gacha pun gak apa-apa Karena skill nya kan kalian udah punya juga Mungkin ya Apalagi Sultan kan Sering nge-gacha scroll juga kan Timbunannya banyak Jadi ya Gak gacha pun No problem gitu ya Tapi yang jadi PR mungkin Kalau di kemudian hari Dia dapet deploy bagus Itu kita gak ada yang tau guys ya Kedua VIP 1 atau lebih Bisa skip ya Dengan Alasan UR akan masuk gacha semua Ya emang Itu nanti Kalau udah 2 minggu Spender nya Dan untuk VIP 0 Atau F2P Free player Sarankan Jangan ngambil ya Jangan Kecuali emang Konhamaru ini Ninja favorit kalian Siapa tau kalian ada yang ngefans banget sama Konhamaru Itu boleh-boleh aja Kalian gacha gitu Tapi saranku Mending skip Dan untuk Rekomendasi Ku sendiri Itu Skip aja Karena emang dari beberapa penilaian Emang di Ninja wajib Bukan wajib sih Lebih bagus Di skip Oke teman-teman Mungkin segitu aja Video kali ini Pembahasan tentang Konhamaru UR Dan mohon maaf Kalau emang Rada telat ini video Cuman ya Gak apa-apa Yang penting Kubuatin Terima kasih buat teman-teman Yang udah nungguin video ini Dari beberapa kemarin Aku baca komen Memang ada yang nungguin Terima kasih buat semuanya Sini next video Dan mantap juga Terima kasih buat teman-teman